Setelah sebelumnya beredar foto desain dan mockup rantis terbaru yang akan dibuat oleh PT Sentra Surya Eka Jaya, akhirnya EPC P2 Tiger buatan perusahaan tersebut menampakkan diri. P2 Tiger adalah jenis EPC yang mampu mengangkut hingga 10 personel, dan sudah memiliki kemampuan proteksi standar 4569 level 1, di mana untuk level proteksi maupun kemampuan antiranjonya dapat dikustom sesuai dengan permintaan dari user operatornya. Kendaraan ini dikembangkan menggunakan basis dari truk kamas, di mana hanya sasis dan mesin yang digunakan, selebihnya dikembangkan dan diproduksi oleh PT SSA. Dimensi kendaraan ini juga sudah bisa ideal untuk mendukung operasi TNI sehingga bisa diangkut menggunakan pesawat Hercules. Untuk spesifikasi, mulai dari dimensi, EPC ini memiliki panjang 6.750 mm, lebar 2.500 mm, dan tinggi 2.600 mm. Untuk mesin menggunakan V8 silinder turbo charge diesel 10.000 cc yang menghasilkan power output 360 HP. Terus misi yang digunakan adalah manual 10 percepatan, 9 maju dan 1 mundur, drive system menggunakan 4x4, dan suspensi tipe left spring. EPC P2 Taker dapat bermanuver sangat incah dan dapat melipas medan miring dan terjal. Untuk aksesori selain, EPC P2 Taker juga dilengkapi dengan pendingin udara, wind, CCTV, terdapat juga firing hole, dan kompartemen senjata. Dalam paketnya, EPC P2 Taker juga dilengkapi dengan gun shot detection system yang dapat mendeteksi arah datangnya tembakan dari 360 derajat ke arah APC. Untuk spesifikasi tambahan, tentunya EPC P2 Taker dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pembeli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!